Pemirsa polisi masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal cepat yang mengangkut romongan calon Gubernur Maluku Utara, Mendiang, Beni Laos. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di dermaga pelabuhan regional Bobong, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu, Barat. Olah TKP melibatkan petugas dari Pusla Formal Bespori dan Sulawesi Utara, serta petugas Inafis, Polda, Maluku Utara. Proses olah TKP menjedut perhatian masyarakat setempat. Petugas juga pemirsa telah mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi kapal cepat yang merupakan barang bukti. Ya lalu, bagaimana hasil investigasi penyebab meledaknya kapal cepat yang ditumpangi oleh Cagup, Maluku Utara, Beni Laos yang masih berjalan? Untuk mengetahui sudah sejauh mana penyedayakannya, kita sudah bergabung dengan Kapolres Taliabu, AKBP Toto Handoyo. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mas. Baik. Pak Toto bisa dijelaskan hingga saat ini apakah masih ada kegiatan di TKP terkait atau penyelidikan yang berjalan sejauh ini? Ya dapat disampaikan, tadi malam tim pus lapor dari Mabespori maupun dari Polda Sulawesi Utara tiba di Pulau Taliabu. Langsung mengintrogasi kapten kapal terkait kronologis maupun jalan cerita kejadian yang bisa digali dari kapten kapal. Terus pagi ini dari pukul 08.00 WIB, tim pus lapor Mabespori melaksanakan rekonstruksi baik itu pengisian bahan bakar ke speed dan juga olah TKP awal di tempat. Dan tadi seperti gambar video yang ditayangkan, segenap elemen dari Pemda, dari TNI Polri melaksanakan evakuasi bangkai speed menuju ke bibir pantai. Dan selanjutnya akan dilaksanakan olah TKP tambahan dari tim pus lapor. Baik, Pak Kapores sejauh ini sudahkah ada dugaan sementara mengenai penyebab dari ledakan kapal tersebut? Pak Toto. Ya kami sementara masih dalam proses sehingga terkait hasil dari pelaksanaan olah TKP dari tim pus lapor. Kami secara resmi, Pores Pulau Taliabu belum menerima dan tim pus lapor juga belum selesai melaksanakan tugasnya. Sehingga kami menunggu laporan lengkap hasil olah TKP dari tim pus lapor tersebut. Baik, Pak Kapores mengenai bahan bakar. Istri dari korban sudah berkata bahwa bau bahan bakar yang berbeda dibandingkan dengan biasanya. Nah sejauh ini temuan polisi ini seperti apa Pak mengenai bahan bakar ini? Ya, dalam hal ini terkait masalah bahan bakar pada saat sebelum kejadian Wak Kapores bersama Kasat Lantas dan Kaurkes yang pada saat itu menghimbau untuk keluar dari speed pada saat pengisian bahan bakar merasakan uap di dalam ruangan VIP yang sangat menyengat sehingga memediskan mata dari waka Pores maupun rombongan Pores yang memperingatkan rombongan paslon calon gubernur tersebut. Terkait masalah aroma yang berbeda itu perlu kajian mendalam dan perlu kita ambil sampelnya karena sebagian besar BBM yang belum dituang masih kami cita apakah memang sesuai ataupun kadarnya memang sesuai dengan kadar Pertamax yang beredar di Taliabu pada umumnya maupun dari produk Pertamina. Baik, terima kasih AKBP Toto Handoyo, Kapores Taliabu, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih atas waktunya, kami masih menunggu bagaimana proses kelanjutan dari investigasi. Terima kasih.